Halo, aku Vijay Cha Hari ini aku punya udang ketak atau udang nenek Seru banget, bahagia banget, jarang-jarang banget Aku dapet udang ketak yang ada dagingnya Biasa beli yang udah mati itu gak ada daging Ingat, belinya jangan yang udah mati Jadi ini belinya yang masih hidup atau setengah hidup itu Direbus sama penjualnya Dibekukan baru dijual Jadi ada dagingnya Oke, aku siapkan bahannya dulu Ini ada daun bawang Paprika Cabai rawit akan aku haluskan aja Bawang putih di jincang Daun seledri Nah, karena masih dingin Jadi aku akan rebus sebentar aja Asal hangat gitu ya Jeruk nipis Oke, ini setelah aku rebus sebentar Karena dia udah mateng Jadi sebentar aja asal hangat Tidak dingin, sebenernya makan dingin juga gak masalah Ini untuk pertama kalinya aku makan yang namanya udang ketak Karena selama ini aku beli itu yang udah mati karena gak paham Jadi gak ada dagingnya Hilang dagingnya Ini pertama kali aku makan Serunya Serunya Jadi dipotong saja bagian pinggir-pinggirnya Untuk ngebuka seperti ini Tuh Ada daging guys Trauma sih selama ini beli dagingnya hilang Jadi agak-agak khawatir sih tadinya Ternyata gak kecewa sama sekali Aku siapkan sausnya dulu Ini kecap ikan Kalau kalian gak punya kecap ikan Kalian boleh pakai garam It's okay Gak apa-apa Saus tiram Kaldu jamur Minyak wijen Ini wine Winku juga udah habis Ini udah tinggal tetes terakhir Udah aku semuain aja Karena belum berangkat-berangkat Jadi belum ada beli Lada Tambahkan gula Satu setengah sendok teh Jeruk nipis Oke ini aku Menggoreng bawang putihnya Aku akan bikin minyak bawang Jadi tidak perlu menunggu kuning semua Setengah kuning seperti ini Boleh stop Oke langsung aku campur ke sini Ya seperti ini Oke diaduk Ini wangi winenya berasa banget Aku tambahkan daun seledri Duh jadi cantik banget Oke ini sudah aku siapkan udang ketaknya Cantik banget ya Siram saus di atasnya Uh gila ini menggugah selera Ini dicemilin aja sih Gak perlu pakai nasi Jadi kalian boleh ganti Ganti cumi ya Cumi atau udang yang dikukus aja Cukup Ini enak banget Kan aku tambahkan Biji wijen Taraaa Selesai Uh cantik banget Akhirnya Setelah sekian lama Aku dapat juga makan udang ketak Atau udang nenek yang ada dagingnya Ini enak banget Jadi teksturnya Sedikit berbeda Karena mungkin ini kan Setengah hidup gitu Kalau yang benar-benar hidup Masih seger banget Aku rasa Dia akan memberi tekstur yang sangat kenyal Ini sebenarnya kenyal Tapi seperti kurang Agak kurang gitu Tapi oke ini Sudah enak banget Menurut aku Jadi ingat Kalau beli Jangan yang mati Tapi yang hidup Daripada nyesat Oke sekian dulu Video dari aku Buat teman-teman Yang suka dengan channel masak Jangan lupa subscribe Dan Bye bye